Intro Sidang kasus dugaan korupsi di perusahaan daerah air minum Tirta Nadi di pengadilan negeri Medan, Sumatera Utara berakhir dengan ricu. Kuasa hukum dan keluarga terduga korupsi mengamuk karena tidak terima kliennya yang sudah menang pra-peradilan tidak dibebaskan, bahkan dihadirkan dalam sidang pokok perkara. Sidang pokok perkara dugaan korupsi di perusahaan daerah air minum Tirta Nadi Medan dengan terdakwa Flora Simbolon terpaksa ditunda. Pihak kuasa hukum terdakwa melakukan protes karena menurut mereka sidang pokok perkara dugaan kasus korupsi tersebut cacat hukum. Kuasa hukum menyebutkan klien mereka atas nama Flora Simbolon sudah menang dalam pra-peradilan, sehingga status tersangka terhadap klien mereka yang dituduh telah melakukan korupsi senilai 58 miliar rupiah dari pekerjaan engineering procurement construction untuk pembangunan instalasi pengelolaan air di martubu Medan telah gugur. Suasana persidangan kemudian tiba-tiba berubah gaduh. Tidak hanya kuasa hukum terdakwa, pihak keluarga terdakwa juga melakukan protes. Gaduhan semakin memuncak ketika Flora Simbolon hendak dibawa kembali ke ruang tahanan pengadilan negeri Medan yang kemudian dihalangi-halangi oleh kuasa hukum dan keluarga terdakwa. Hingga terjadi adu kukul antara kuasa hukum dengan salah seorang petugas kejaksaan dan pengamanan dari kejaksaan. Keributan meredah setelah sejumlah aparat kepolisian melakukan pengamanan. Tolong, diabaikan semua peradilan yang dikabulkan. Pengen apa sama klien seperti apa bang? Kenapa? Pengen apa sama... Klik klien itu layak dan pantas dikeluarkan karena tersangkanya sudah cacat hukum. Hakim pengelolaan dan sustangan tidak memberikan ketegasan yang benar. Saya selaku kuasa hukum sangat kecewa. Tolong, berisakan ke Republik. Tindakan selanjutnya apa bang? Saya akan mengadukan upaya hukum dan mengadukan kelakuan hakim kepolisian Sumatera Utara dalam penerapan pasal 33. Tentang apa itu bang? Tentang merapasakan manusia. Pemberdekaan manusia. Ketika tiba di luar ruang sidang keributan kembali terjadi. Namun flora simbolon berhasil dibawa ke ruang tahanan pengadilan negeri Medan dibawa ketatnya pengawalan belasan aparat kepolisian. Dari Sumatera Utara, Abdul Neliala, Teribrata TV. Salam Teribrata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.